But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head under my bed Pucing panas kita berbulu daster ya guys Pucing panas cocoknya emang pake daster guys Ya, gitu gak? Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ini aku di pantai ya Sebentar lagi aku mau pulang Udah selesai ngerawat kakek aku Tapi sayang kakek aku gak boleh Dilekot guys Gak boleh Orang mati melarang, orang rumah gak melarang Jadi aku harus menjaga primasi mereka Oke, tapi Sambil pulang itu aku mau memperlihatkan Suasana Hongkong di musim panas Karena Hongkong ini udah mulai panas Membara, udah mulai menyala Nah, kebetulan Tempat kerja aku itu kan Di salah satu daerah Hongkong yang bagian pikiran Yaitu Yunlok Nah, jauh dari Mongkok Jauh dari kos WB Dan untuk menempuh perjalanan Jauh dari Yunlong itu Memerlukan waktu yang sangat selama sekali Kurang lebih satu jam lebih Di Yunlong ini kan banyak pedesaan, banyak pegunungan Terus bangunannya itu juga tua-tua gitu Jadi nanti saya kasih lihat ya Tak sebilkan kota Yunlong Di musim panas guys Kayak gini nih guys Hongkong mulai musim panas ya Jadi ini jam 9 Panasnya sudah kayak jam 12 ya Mereka yang keluar udah pada bawa payung Jadi kalau musim panas itu Cece-cece yang kerjanya banyak di luar Pasti kulitnya hitam ya teman-teman Termasuk aku Nih kulit aku sudah mulai menghitam Ini aku pas berada di Yunlong Taihang Street ya Yang bisa dilihat teman-teman ya Bangunan di Yunlong itu Kebanyakan bangunan tua-tua Kayak gini nih Terus masih banyak sepeda-sepeda Kayak gini nih Karena mereka banyak yang Kalau keluar itu Pakai sepeda hotel kayak gini nih guys Dan ini aku mau berangkat ke Panti teman-teman Karena aku tiap hari itu Harus pulang pergi Panti Ngerawat kakek aku Kakek aku kan di Panti Jadi ya terpaksa dah Musim panas Harus berhitam-hitam riang Karena terkadang aku juga gak telaten Pakai Pakai apa itu Bejulungan panjang guys Ya wis Nggak apa-apalah hitam-hitam Karena panas banget guys Panas Demi cuan guys Demi cuan Nah itu Sudah Ada berangkat kerja Jalanan juga udah Pasang-pasang Pendidikan juga mulai Yang lain Biarpun di wilayah pinggiran Yumlong itu Gimana ya Untuk Pertokoan itu Semua ada Gini ini dan Lumayan Harga disini Murah semua Kayak apa ya Kayak Restoran gitu ya Restoran Kayak gini Nah Satu korsi itu Cuma 60 dolar 62 Itu tinggi ya Setim ikan Segitu Gedenya itu 62 dolar Mungkin Kalau Gimana Di Mongkok Itu Sudah 100 Lebih Kayak Gini Gini Harga Dari Makanannya Ada yang 42 Ada yang Berapa itu 38 Jadi Di Yunlong Ini untuk Kuliner Memang Murah-murah Guys Dan Kalau Apotik Apa itu Mungkin Juga Beda Lagi Sama Di Daerah Hongkong Bagian Kota Nah Ini Toko-toko Sudah Mulai Buka Guys Dan Di Jepan Aku Itu Adalah Terminal Siupa Guys Bus Mini Di Yunlong Itu Banyak Sekali Siupa Jurusannya Itu Banyak Banget Guys Gak Tau Kenapa Ya Kalau Di Daerah Daerah Lain Itu Sedikit Terminal Siupa Kalau Disini Banyak Banget Terus Nomor Nomor Itu Juga Banyak Banget Yang Jurusan Mana Mana Gitu Anak Anak Sekali Guys Liat Aku Tadi Lupa Gak Bawa Lebih Panjang Ya Wih Gak 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 Pasar Dan di Yunlong Itu Pastinya Ijo Gak Merah Itu Bedanya Daerah Yunlong Sama Daerah Hongkong Lain Nah Ini Ini Yang Membezakan Yunlong Ya Oke Kita Sekarang Jalan Lihat Pasar Yunlong Yang Sini Yunlong Distrik Ini Konsil Ini Foktat Tekayur Itu Cuman 13 Dolar Karena Yunlong Itu Terkenal Pasar Murah Jadi Mereka Banyak Yang Suka Belanja Di Yunlong Dari Sayur Buah Semua Itu Emang Harganya Beda Kaibo Guys Biasanya Mbak Mbak Indo Suka Sekali Belanja Di Kaibo Supermarket Disini Kan Cross Semua Terus Harganya Itu Murah Murah Makan Banyak Mbak Indo Yang Suka Belanja Di Kaibo Teman Teman Di Yunlong Itu Emang Pedesaan Makanya Banyak Sekali Pemakai Sepeda Ontel Dan Juga Banyak Sekali Mbak Indo Ini Mungkin Liburan Guys Karena Hari Sabtu Ini Aku Lewat Taiku Market Apotek Terbesar Di Hongkong Yaitu Lungfung Disini Lengkap Kalau Kita Mau Cari Obat Atau Kosmetik Dengan Berbagai Merkah Dan Kenapa Yunlong Itu Nyaman Menurut Aku Karena Banyak Sekali Pohon Pohon Besarnya Guys Pohon Pohon Di Pinggir Jalan Jadi Adem Biar Pohon Pohon Jadi Kayak Nyaman Gitu Dan Di bawah Pohon Itu Pasti Disediakan Kursi Buat Tempat Ristoran Ristoran Apa Ini Ristoran Sepang Kayak Guys Dan Rame Sekali Mereka Pada Sarapan Ya Guys Karena Jengkel Ini Rame Banget Restoran Ini Restoran Sepang Apa Ini Restoran Juga Ya Guys Tapi Gak Tau Kenapa Kalau Dipasang Rampian Gak Ini Kayak Mau Dari Raya Jina Kayak Gini Pak Musim Panas Kalau Di Hongkong Yang 10 Udah Mulai Membarah Menyalah Gitu Dan Ini Bawaan Juga Jangan Tengok Akhir Untuk Bawa Pasong Apa Itu Buat Nelan Barnya Ini Jalan Sekalian Oji Telur Tengok 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 Yang Nibun Nabi Sabtu Guys Tengok Pohon Itu Mereka Duduk Sambil Menikmati Semilipnya Angin Rindang Soalnya Pokoknya Emang Gede Banget Ini Kalau Musim Panas Nyaman Kita Kalau Duk 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 Panas Dan Kayak Gini Ini Ganggang Dari Rota Yulong Sebenarnya Ada Kumut Nanti Cece Maikai Tanah Icin Kaisai Saya Icin Tai Tai Cek Oh Liko Apa 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 Samp 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 Oke Thank you Apa Gini Ini Ya Guys Panas N Hongkong Jam 10 Sudah Kayak Jam 12 Ya Dan Itu Kereta Ringat Lagi Jalan Hanya Di Yulong Ada Kereta Ringat Gini Hari Ini Suasanannya Cerah Banget Sudah Selesai Beli Telur Terus Mau Jalan Pulang Guys Ini Toko Apa Ya Gelas Apa Itu Perabot Rumah Tangga Tapi Lumayan Murah Tapi Cantik Cantik Jadi Kita Bisa Lihat Kita Masuk Sebentar Sepil Perabot Murah Murah Di Hongkong Kayak Gelas Mangkuk Kayak Gini Nah Ini 10 Tiga Mangkuk Kecil Kecil Guys Wadah Sambal Kayak Gini Terus Ini Yang Jenis Piring 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 Lihat 10 Dolar Dapat 10 Dolar Guys Yang Bukar Itu 15 Dolar Cantik Cantik Piring Kaji Biasanya Mak Suka Lihat Selamat Tiber Tiber Timbang Tipe Tindu Tiber Cendok Tiber Cendok Tiber 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 meja cuman 48 jahit warnanya sangat cantik banget nah yang depan itu apa depan itu gandu kita rambut cuman 10 dolar guys borong-borong yang punya anak cewek masih kecil ini mangkok-mangkok ya mangkok-mangkok cantik-cantik terus yang di depan itu piring-piring piring-piring motif ini cuman 10 dolar guys ya Allah udah murah guys dekat rumah kita tuh juga rambut ah liat enggak beneran bagus-gugus liat ini piring saat C30 dolar guys aku perlihatikan ya temen-temen selain-selain orang-orang yang murah kayak gini-selain cuman 20 dolar berkantik ini 40 dolar 30 dolar nah ini ini 36 dolar tapi yang kayak gini ini 48 dolar guys udah ingin mak-mak segera merapat ini ada sesuatu hal yang kita sukai lihat nih sampai ujung sana itu sampai ujung sana itu yang sini piring-piring ya sampai di biar sana itu ya ini popat bunga ini berapa harga tuh 300 lebih guys mahal ini jam dinding ini jam dinding banget guys guys berapa tuh 198 dolar wah bagus ya dipaket paket nggak pecah ya ya temen-temen selain kayak gitu pas-pas bunganya juga cantik-cantik murah-murah itu itu hodong hodong kayak grupuk guys wajahinak rioyang hodong besok kisah lewat ngopak hidung sejini-jini-jini menunggu ya jalan pulang ambil masuk toko perabot rumah tangga gembisik itu panas banget di luar ini kita sudah selesai sekarang mau pulang dong di luar ini udah lihat-lihat ya di luar ini cukup biar aja tapi wartoku tuh panas banget guys terasa ya kayak gini nih hodong bikin panas guys jam 10 dibawah jam 12 siang panasnya kayak gini ini ya jadi kalau mbak-mbak Indonesia yang kerjanya banyak di luar kita enggak papa enggak usah takut emang kita harus menikmati musim panasnya itu sehappy mungkin ya serapopo kireng ya lewat toko baju yang harga lima puluhan dolar dan disini ada daftar kayak eh cocok buat musim musim panas guys nah ini musim panas kita berburu jaster ya guys karena jaster itu adalah fashion yang terenak mungkin di musim panas di Hongkong dipakai adem modelnya juga bagus aku mau lihat guys bisa berapa ini semuanya lambai-lambai aku mau diri aku mau lihat tapi kok panjang hari Minggu hari libur itu banyak sekali Mbak-Mbak Indo yang masuk untuk toko 50 gularan ini modelnya mereka pada sipuk milih baju musim panas ya dan dasar adalah salah satu fashion yang mungkin ternyaman di musim panas itu tadi teman-teman perjalanan aku ya dari panting pulang mampir ke pasar bumi telur hari itu mampir toko baju mampir toko perabot rumah tangga bagaimana lihat-lihat apa-apa Oke terima kasih buat temen-temen yang sudah menekat suasana mantasnya Hongkong yang kayak gini gajah dan ini waktunya masuk ke rumah oke terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam sehat jangan lupa bahagia dari hari ini terima tai dikatakan salam semangat tu tenter bye bye apet guys, apet